Intro Ya halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya di youtube channel Anugra Sports Yang pastinya di Anugra Sports ini kita lihatin ke teman-teman dan jual ya Peralatan badminton yang original yang pasti ya yang keren-keren Kita juga distributor brand-brand besar Nah teman-teman pada hari ini saya mau melihatkan raket dengan merk baru Ini merknya namanya 100 Nah 100 nih Ini merknya siapa sih 100 nih kok semua orang pada jual ya kan Mungkin kalian lihat udah ada yang mungkin review di youtube dan banyak yang jual Nah 100 ini adalah merknya Sunlight Sport Sunlight Sport ini siapa? Dia itu adalah distributor untuk Asia Pacific Lining Produk Lining Nah dia istilahnya mau buat brand sendiri saya gak tau juga untuk sebab-sebabnya pasti banyak lah ya Seperti cost yang lebih murah pastinya gak bawa nama besar Lining kayak gitu-gitu Tapi dengan mungkin setahu saya pabriknya juga mereka kan udah pasti tau sendiri ya Tujuannya mereka buat brand seperti ini untuk apa ya saya sudah tanya Mereka mau Menghajar market di yang lebih budget-budget Jadi istilahnya mereka nanti bakal punya raket katanya mereka Yang dari harga 200 lebihan Nah tapi saya masih belum tau untuk yang segituan Yang dateng terakhir ini masih dalam paket-paket ya Macem-macem raketnya cukup oke-oke apalagi dia pertama kali ini ya Pertama kali kan harusnya lebih oke produknya ya Karena mereka bakal dilihat nih sama orang-orang gimana sih 100 itu sebenarnya ya Jadi istilahnya mereka lebih pasar budget dengan kualitas yang oke Nah kalau saya lihat raketnya saya udah masuk beberapa tipe ya Ini cukup oke-oke banget Nah yang saya mau liatin ini yang harganya Rp499.800 atau cuma Rp500.000 doang Nah Rp500.000 doang sebenarnya ada yang bilang tetap masih mahal Tapi kalau menurut saya Rp500.000 itu sudah untuk di jaman sekarang ini raket udah sangat terjangkau saat murah ya Apalagi kalau kita lihat bonusnya Nah yang mau saya liatin ini adalah 100 Atomic X Nah dia ada beberapa tipe nanti saya liatin Saya liatin bonusnya dengan harga Rp500.000 kalian dapet apa Rp500.000 yang penting yang pasti kita dapet raketnya Satu buah raket 100 Terus ada kaos yang ini yang sangat menarik menurut saya Ini kaosnya untuk pertama kali launching katanya Bos Sunlight katanya masih dikasih yang ini dulu Jadi dia kolaborasi sama Rans Cilegon Football Club Dia untuk Kaosnya Ini mahal nih kaosnya ya Tapi untuk pertama kali mungkin lagi cari nama dan lain-lain Kalau ini orang 100 bilang Untuk pertama kali nanti bakalnya ya Kaosnya free nya bukan yang ini lagi Jadi ini untuk terbatas saja Kalian bisa cek harganya ini mahal banget setahu saya kaosnya ya Lebih dari Rp200.000 setahu saya price listnya sendiri Rp250.000 untuk kaosnya aja Nah kalau mau beli kaosnya aja sorry gak bisa Saya juga gak ambil soalnya ya Jadi saya memang untuk raketnya aja Nah dia untuk free yang pertama kali ini sampai stok habis Ada kaos ini Tapi jangan khawatir biasanya kalau setelah itu kaosnya juga ya Kaos olahraga tulisannya cuma 100 gitu aja Ya selera lah ada yang suka tulisan 100 aja kayak gini Gak suka karena football dan lain-lain terserah kalian Yang penting nanti di video ini saya mau liatin raketnya Nah ini ya 100 Slogannya dia lift 100% Ini original jadi menurut saya cukup pinter ya Karena kolaborasi sama Rans Jadi istilahnya dia dari awal sudah bilang Ini kan banyak brand-brand baru ya Apalagi dalam badminton ini banyak brand-brand baru Dia kolaborasi sama Rans ya cukup oke menurut saya Karena itu menunjukkan kelas langsung ya Gak murah juga kolaborasi sama Rans ini ya Itu Distributornya ya sama dengan sunlight Makanya Selain dapet kaos ya Racket apalagi dapet cover Covernya juga tulisannya 100 Ada ini ada silver random ya Ini untuk covernya ya Tas Resulting 1 kayak punya raket-raket lain lah Ini udah gak perlu dibahas lagi Nah untuk senar dia masih senar free nya Untuk saat ini saya buat video ini Dikasih lining AP6 Karena mungkin senarnya belum masuk atau gimana Mereka bilang ke saya pokoknya itu dijalankan dulu kok Dijalankan dulu 100 biar kita lihat marketnya juga Nah ini Free nya AP6 dari lining Kalau mau di upgrade dan lain-lain bisa hubungi admin saya seperti biasa Senar kalau namanya di upgrade pastinya lebih enak Kalian ganti ke Yonex kayak apa Selera masing-masing Nah Racket yang saya bahas Seperti tadi saya awal bilang Saya mau liatin yang tipenya Ada beberapa tipe Banyak teman-teman tipenya Kayak lining gitu loh dia Tipenya banyak Tapi yang saya bahas untuk di video ini Yang Atomic X Ya nanti next mungkin saya bakal bahas yang lain lagi Ini Atomic X 38 Power Ya namanya ada X38 Power X38 Control Dan X35 Speed Ya Angka-angka ini Ternyata setelah saya amati Itu adalah Tensionnya dia Jadi tulisannya 35 Maksimal tension 35 Yang X38 Yang Control dan Power Itu maksimum tension 38 Karena Kalau Control dan Power Dia lebih berat daripada yang Speed Pasti Ini udah pasti ya Karena Speed tujuannya untuk swing yang cepat Gitu Nah Menurut saya meskipun 38 agak lebay Tapi Itu menurut saya bagus Karena Orang di market harga segini Biasanya sukanya memang yang Tension tinggi Yang maunya Tulisannya memang tinggi-tinggi-tinggi Kayak modelnya Kalian lihat apa Max Bolt itu semua kan Pada lebay-lebay tuh Maksimum tension Sedangkan kita lihat Kalau racket high tension Biasa Racket high end Biasa aja Tambahnya 28 30 29 27 Segituan Kalian lihat Tapi ini cukup oke Berarti Tapi Untuk bener-bener bisa ditarik segitu atau enggak Belum pernah coba Tapi kalau 30 Pasti bisa lah Kayak kayak gini Kalau di lebih-lebih Saya rasa tidak perlulah Kalian kalau nyoba-nyoba gitu juga Nanti capek sendiri Apalagi kalau sudah patah Dan lain-lain Repot nanti Nah saya rasa 30 29 Apalagi kalau Saya rasa 27 28 Udah oke banget Nah teman-teman Saya lihatkan speknya Satu persatu Dari yang power dulu Karena yang paling rame Mesti yang power Karena orang-orang sukanya Kan power Power Yang maunya jedar-jeder Nah Power 100 Atomic X 8 Oh sorry 38 Power Jadi ada tulisnya PWR disingkat Nih sama dia Power attack Tulisannya Nah speknya gimana sih Dia Ini yang paling berat Jadi Beratnya 85 Jadi tenang aja Tapi beratnya juga Nggak sampai masuk 3U Ya 85 gram Balance pointnya Masuk 300 mm Head heavy balance Ya raket ini Udah ada speknya Ditulisannya disini Head heavy Nih Disininya ada tulisannya Untuk shaftnya X flexible Jadi Ya medium Kalau menurut saya Nggak terlalu fleksibel Karena dia high tension juga Terus ada Maximum tension 38 lbs Ada semuanya Tulisannya disini Ya Langsung ke sini Kita lihatin untuk speknya Yang 100 Atomic X 38 power Jadi Racket ini yang Kalau teman-teman Pengen jeder-jeder Merasa Kuat Dan powernya ada Kepingin bantu Untuk smash Boleh Dicoba Atomic X 38 power Ya Balance pointnya berapa Ini dia seimbang Di angka 29 9 mm Ya Hampir 30 mm Jadi memang Plus minus Dia tuliskan disini 300 mm Ini 29 An Milimeter Beratnya berapa Kalau disini kan Nih ya Ada speknya Berat 85 gram Balance pointnya Berapa beratnya sih Saya liatin juga Sekalian Nih Beratnya teman-teman Bisa lihat sendiri 85,8 Ya Swing weight Berapa sih Berat saya di ayun Ya Head heavy Karena dia Nih Itu yang power Ya Nah Next kita Masuk ke yang tengah Tengah itu Control Jadi kalau di Yonex Tipe arsaber Ya Kalau Control Tapi tetap Yang ini Dia head heavy Untuk bantu Ya Control itu Beratnya berapa Kontrol beratnya 83 Jadi beda 2 gram Sama yang tadi Ya 85 Ini 83 Balance point 300mm Sama Head heavy Balance Ya Ada 3 pilihan warna Control Powernya tadi ada 2 Kalian cek aja Nanti di IG saya Udah saya upload Terlalu banyak Kalau liatin ya Terus untuk Tension 38 juga Chefnya X flexible Jadi beda 2 gram Ya Lebih ringan yang control Atomic X 38 Control 100 Ya Nih Balance point Ini yang di angka 29 7 29 8 Jadi plus minus 5mm Memang udah Lumrah Ya Kalau racket Nih Terus Masih berat Kepala yang Power Ya Kalau kita lihat Dari yang tadi Nih Beratnya 84,2 Disininya Tulisannya 83 Ya Memang plus 1 gram Lebih kontrol Memang ini Gak jauh juga Tapi bedanya Menurut saya Oh tapi lumayan jauh Saat di swing 85,5 Ini yang kontrol Jadi disini ada tulisannya Semua Weight 83 Balance 300mm Chefnya X flexible Tension 38 Sebenernya Kalian sesuaikan aja Sama selera Jangan terlalu Dibawa namanya Oh saya biasa pakai Segini gram Itu kalian pakai Nah Kalau yang speed Yang paling ringan Dia 80 gram Jadi beda 3 gram lagi Sama yang kontrol Yang kontrol 83 Yang ini 80 gram Balance point Nya sama 300mm Jadi swingnya Lebih cepat Yang ini Pasti Kalau main drive Drive Lebih enak Yang speed Nih ya Maksimum tension Kalau yang ini 35 lbs Karena Udah pada intinya Itu kayak gitu Teman-teman Kalau racket ringan Untuk Speed Tension jangan tinggi-tinggi Gitu Semakin berat Semakin kuat Memang Biasanya racket Tapi selera lagi Bentuk kepala Dia ini Kepalanya agak-agak Bentuk-bentuk Ada lanciknya Kepalanya Bentuk speed juga Beda Dengan Nah ini bentuk kepala Juga beda ya Khusus yang speed Dia Kepalanya lancip Gini Ya Kayak tipe BS Tapi masih lancip BS lah Kalau yang power Sama control Dia Modalnya kotak Atomic X 35 speed SPD Ya Ini balance point Di angka 29 6-an Millimeter Ya Berat reel Nih Memang paling ringan Dia ya 80 Tulisannya Tapi disini 82,6 Ini yang stick Ini malah 80 Jadi memang Beda dikit-dikit Seginian ya Memang Beda ya Dari swing weight Semuanya kan keliatan 87 85 83 Meskipun ini lebih ringan Ini bakal kita Yang tadi ya Speed Nah Bedanya memang Sedikit-sedikit Ya Kalau Sesama speed Tuh Ya teman-teman Barusan udah Saya liatin Untuk Spek-spek Dari racket Atau Mix X 38 power 38 control Maupun 35 speed Ya Ada perbedaan Di frame Untuk yang speed Dan maximum tension Yang di speed Tapi semuanya Ada perbedaan Di berat Ya Yang paling utama Yang power Paling berat Paling berat Di 85 Terus ada Disusul yang control Di 83 Dan yang Speed Yang paling ringan Yang untuk Drive-drive gitu Itu 80 gram Jadi Teman-teman Selera aja Kalian mau ambil yang mana Mau yang power Mau yang speed Mau yang control Ya Sisa disesuaikan Dengan spek Oh aku pengen sing ringan Aku pengen yang agak berat Aku pengen yang power Gitu ya Disesuaikan dengan Kesukaan masing-masing Tapi tenang aja teman-teman Di antara 3 ini Saya rasa Rakyatnya memang Rakyat-rakyatnya Mudah dipakai Jadi Gak susah dipakai Fleksibelnya juga Masih oke Plus saya Menurut saya Ini kualitasnya Sangat oke Dengan harga segini ya Teman-teman Dibandingkan dengan Mungkin Kompetitor-kompetitornya Dengan harga segitu Mungkin cat Biasalah Cat Harga segini Gak bisa kita minta Gimana Gimana ya Cuma sudah warnanya menarik Menurut saya Kualitas ini loh Kalau dipegang Feelnya ini loh Kalau menurut saya Kayak lini yang 700an lah Ya tapi Tergantung lagi memang Pastinya kalau merk baru Semoga aja Gak awal-awal aja Kualitasnya dibuat yang Sip kayak gini ya Menurut saya ini oke Enak dipakai menurut saya Dengan harga segini Worth it Kalau teman-teman Kemengin misalnya Nyoba merk 100 ini Saya cukup merekomendasikan Tapi kalau misalnya Gak mau kok Mau merk-merk besar aja Kita juga punya teman-teman Jangan khawatir Lining Yonex Victor Kalau kalian gak suka yang 100 ini Bisa cek di Tokopedia Maupun Shopee Link ada di bawah Itu bisa Lihat Ya Nih 100 Baru launching Ini kemarin pas kita ada Gathering Lining Ditunjukkan 100 ini Ya Merk terbaru dari Sunlight Sport Enak kok Order gimana kok caranya Mau yang power Mau yang control Mau yang speed Saya taruh linknya semua di bawah Jadi ada link Tokopedia Dan Shopee Saya ada nanti Tulis jawab power Apa linknya ya Yang control Saya tulis linknya Terus yang speed Linknya Jadi biar jelas teman-teman Mau yang Mana sih Nah nanti bisa langsung beli Bisa kirim ke seluruh Indonesia Kalau di Anugra Sport Jangan khawatir Gak usah deg-degan Sudah pasti original Nah yang penting Kalian suka Semoga video ini Membantu teman-teman Soalnya banyak yang request saya Untuk gak Review racket mahal-mahal saja Review racket Yang budget-budget Seperti segini ini 500 ribu Mungkin memang marketnya Lebih besar Tapi memang Kita ini spesialis Barak original Jadi ya model apa aja Sebenarnya ada Cuman kan Kalau yang budget segini Banyak teman-teman Timanya Yang mahal-mahal saja Kita belum selesai-selesai Nge-review Nge-review ya Karena keterbatasan waktu Mohon maaf juga Tapi kalau original Dan Kekerenan ya Di Anugra Sport Kalian gak usah khawatir Kalian bisa cek-cek Record kita juga Kalian jangan lupa juga Follow IG kita Di At Anugra Sports Di sana kita tunjukin Kerjaan-kerjaan kita Jadi Jangan Khawatir Kalau beli di kita Kalau mau beli di teman-teman Gak masalah Yang penting Kalian sudah tahu Kira-kira speknya Atomic X Gimana Nanti saya juga bakal Review tipe lain lagi Kalau kalian misalnya suka Kalian nanti lihat aja di komentar Suka gak kira-kira Dengan tipe 100 Kalau misalnya mau nyoba Bisa order di Tokopedia dan Shopee Misalnya gak punya Tokopedia dan Shopee Bisa WA saya langsung Di nomor biasanya 085 755 0nya 4x 69 Nanti saya kasih format Pemesanan Itu Diisi Nanti saya kasih Totalan Transfer Jangan lupa Transfernya Hanya atas nama Jakob Santoso Tidak Jakob Santoso Tidak usah Di transfer Karena banyak penipuan Yang mengatasnamakan Tokopedia Ya Overall Saya suka sih Raket nih Dengan harga segitu ya Meskipun gak ada WLMW Dapat kaos dan lain-lain Menurut saya Worth it Harga segini Apalagi dapat senar Dapat cover ya Nanti Ini juga mereka baru Tanya-tanya saya Untuk PBSI dan lain-lain Minta Survei-survei lagi mereka Ya Untuk raket nih Jadi ya Semoga nanti Kualitasnya bisa menghadirkan Kualitas yang bagus Di harga yang Tersangkau Itu harapan kita ya Jadi gak usah Merek-merek Yang Kita gak tau Gak tau lagi Jadi lebih jelas Itu aja Mungkin Sekian video kali ini Teman-teman Jangan lupa Like, subscribe Supaya kita bisa ketemu terus Sorry videonya lama Karena memang Disini ada 3 model Yang kita bahas ya Ada power Ada control Dan ada speed Bisa di order Jangan lupa Di order Kalau mau order Sepatu dan lain-lain Cek aja di Tokopedia Mungkin sekian Teman-teman See you in the next video Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax